Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel kampung elektrik disini ada dat 57 lagi buat dari pickband polytron teman-teman ya disini sudah saya pasang bluetooth dengan menggunakan trafo terpisah biar tidak terjadi suara nyut nyit nyit kalau pasang PSU terpisah seperti trafo ini maka bunyit akan hilang di M3 bluetooth teman-teman ya M3 bluetooth nah kali ini saya akan coba mengukur ini ya nah banyak teman-teman yang bertanya berapakah maksimal IC AN 7164 untuk supply nya seperti polytron ini ya 17V AC atau 17V AC dari trafo ini dan kalau sudah disarahkan melalui dioda dan melalui elko maka akan jadi 21V nah jadi maksimal AN7164 itu bisa disupply dengan 21V DC teman-teman ya 5A ya itu dia akan bekerja secara maksimal ya dan bus akan gelar tentunya teman-teman ya nah seperti ini untuk BB BB dat bukan B-bin ya untuk dat 57 ya untuk bigband dat 57 dan saya akan coba ukur ya ini sekalat 200V saya akan coba nyalakan teman-teman saya nyalakan nah ini sudah nyala kerset-kerset nah kita nyalakan teman-teman saya akan coba ukur untuk volt DC nya teman-teman ya ini volt DC ada di sini ya ini soket 2 ini teman-teman ya soket 2 ini volt DC nya kita akan coba ukur nah itu terbaca 20V ya ini tergantung dari listrik rumah teman-teman ya karena menggunakan trafo konvensional maka listrik harus 220V 0V kalau listrik di rumah Anda turun maka dia akan turun juga ini tegangannya 21V untuk tegangan maksimal IC AN 7164 sudah enak teman-teman ya kalau Anda menggunakan trafo ini saja ya tidak menggunakan ini sufit nya tidak ada maka langkah caranya adalah ini ya kabel warna putih dan hijau kabelnya itu disambung jadi 1 dicambung dan ini kabel warna merah dan warna kuning adalah inputnya input listrik 220V teman-teman ya ini digabung hijau dan putih digabung nah seperti itu ya nanti bisa langsung digunakan teman-teman ya ini untuk trafo untuk trafonya supply mp3 saya ambilkan dari sini teman-teman ya ini disini paling kanan dan di paling kiri disini menuju sini teman-teman ya ini inputnya taruh disini teman-teman ya ini bagusnya ditaruh di dalam tapi di luar saja tidak apa-apa biar tambah mudah pemasangan nah cukup sekian untuk video kali ini wassalamualaikum selamat menikmati